Ini dia nih, motor yang hadir di Gias 2024 kemarin, tapi belum sempet gue review. Ini adalah Royal Enfield Shotgun 650. Dan gue bakal bahas motor ini buat dipake harian aja. Gimana impresinya? Tonton terus videonya sampe abis. Sebenernya gue agak bingung nih, kenapa Royal Enfield ngeluarin motor 650cc lagi. Karena kan kalau kita ngeliat segmennya dari yang Retro Sport gitu ya, atau Cafe Racer itu udah ada Continental GT. Sama mesinnya 650 juga. Kalau mau yang agak santai, kayak naked bike gitu, ada Interceptor. Itu 650 juga mesinnya sama kayak gini. Terus kalau yang mau yang cruiser gitu ya, itu udah ada si Super Meteor gitu. Itu baru launching tahun lalu kalau gak salah. Jadi ini udah munculin lagi 650. Tapi gue agak bingung nih konsepnya gimana. Karena kalau ngeliat dari yang sebelumnya kan udah ada Cafe Racer, udah ada yang naked gitu ya, udah ada yang cruiser gitu. Nah ini masuknya kemana nih, gue bingung. Tapi ternyata Royal Enfield itu pengen ngasih motor ke konsumennya. Yang mana emang bisa dieksplorasi sedemikian rupa sesuai dengan karakter masing-masing konsumennya. Jadi si shotgun ini emang dihadirin buat lo yang pengen motornya gede, retro. Tapi bisa dipersonalisasi atau dimodif sesuai dengan gaya lo sendiri. Nah sekarang kita bahas dari tampilannya dulu ya. Bisa dilihat dia masih pakai ciri khasnya sebuah Royal Enfield. Lampu bulet ya kan yang ngasih kesan retro ya kan. Bisa dilihat banget. Sini bulet. Dan dia ada logo Royal Enfieldnya nih di bagian tengahnya. Nah kalau dinyalain, dia tuh lampunya itu emang itu kayak bentuk huruf T gitu. Itu mirip banget kayak yang ada di Super Meteor, mirip banget juga yang ada di Himalayan. Terus kalau turun ke bawah, dia ada kaki-kakinya itu udah suspensinya upside down. Nah kalau dilihat pelaknya itu dia pakai palang yang keren banget bentuknya. Dia hurufnya kayak huruf X gitu palangnya. Dan ukurannya itu 18 inci, ukurannya 100 per 90. Sekarang kita bahas ke kokpitnya yuk. Nah ini nih kokpitnya. Kalau kita lihat dia standar banget. Kas motor retro lah ya. Bisa dilihat di sini ada kuncinya. Masih pakai anak kunci gini. Belum immobilizer juga. Dan ada dua tabung shock Showa. Bisa dilihat di atas sini ada logonya Showa. Di sini ada logo Royal Enfield. Ya kalau soal setang sih mirip-mirip lah ya sama motor Royal Enfield yang lainnya. Di bagian speedometer ini panelmeternya. Itu dia kombinasi antara analog di sini dan digital. Nah buat analognya ini buat penunjuk kecepatan. Yang gede ini tuh kilometer per jam. Yang kecil ini miles per hour. Jadi mile per jam kalau dinyala. Nah kalau yang ini nih. Ini buat navigasi tripper. Ya kita nyalain aja. Begini tampilannya. Ada welcoming light di bagian trippernya. Dan di sini cuma analognya jalan aja. Nah di bawahnya ada banyak banget indikator. Kayak di sini indikator tekanan oli ya kan. Di sini check engine, ABS, netral sama tegangan aki. Gak ada indikator buat panas mesinnya gitu. Jadi kita gak tau nih kalau mesinnya panas atau enggak. Paling kita yang ini juga gak bisa juga sih sebenarnya oli gitu kan. Terus di bagian digitalnya itu ada berapa indikator lagi. Kayak di sini ada fuel meter ya kan di atas sini fuel meter. Terus ini ada penunjuk jam. Ada penunjuk transmisi. Transmisi ini nol artinya netral gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4 gitu-gitu. Di atas sini ada kecil. Terus ada eko. Jadi kalau kita berkendaranya itu elite bensin dia bakal nongol. Sini eko riding. Terus di sini ada MID. Tapi MIDnya cuma ada. Ini trip F ya karena bensinnya udah mau habis. Terus ada odometer trip A sama trip B. Udah gak ada tegangan aki-nya berapa atau fuel consumption-nya berapa gitu. Itu dia belum ada. Jadi gue ngeliatnya ini tuh sebenarnya malah kemunduran nih. Karena di Himalayan yang sebenarnya kelas menengahnya dari Royal Enfield. Justru panel meternya itu MIDnya udah lengkap banget. Nah kalau di sini bisa dilihat ada penunjuk jam lagi. Yang mana kalau kita connect ke HP itu bisa dijadiin sebagai navigasi. Jadi dia ntar ada panahnya ke sini. Atau ke kiri atau ke kanan gitu ya. Dan di bawahnya ada penunjuknya itu berapa meter lagi kita harus belok kiri atau kanannya. Nah ini desain sampingnya bisa dilihat dia tankinya model teardrop gitu ya. Membentukannya kayak tetesan air. Dan ini standar banget tankinya. Dan warnanya kalau bisa dilihat warnanya benar-benar gak ada grafis apa-apa. Karena ini adalah warna yang paling standar yang diciptain sama Royal Enfield. Khusus kalau kita pengen ganti-ganti warnanya. Nah bisa pilih yang pilihan warna ini. Terus bisa dilihat dia mesinnya gede banget di sini. Masih pakai sirip-sirip ya kan. Nanti kita bahas secara spesifikasinya. Di sini ada throttle body yang gede banget. Di kanan-kiri throttle bodynya kelihatan banget di sini. Ada body samping tulisannya twin 650 shotgun. Karena sesuai motornya. Dan ini joknya juga lumayan lebar. Dan ini ada jok penumpang. Nah menariknya itu jok penumpangnya itu sebenarnya kalau kita lihat di website Royal Enfield. Itu gak ada cuy. Jadi jok penumpang sampai bracket-bracket rangka-rangka belakang ini tuh gak ada. Nah ini bisa di knockdown. Jadi kalau knockdown si rangkanya mungkin agak susah ya. Kita cukup buka si joknya aja. Nah kalau dibuka gini dia bisa dibuat naro barang. Jadi misalnya touring jarak jauh. Barang bisa di sini bisa diikat-ikat di sini. Karena ini dah gampang banget aksesnya buat ngikat-ngikat barang. Tapi kalau misalnya di dalam kota aja. Mau sanmori gitu bawa pacar gitu. Mau buah istri. Ini bisa banget dipasang. Jadi gampang banget cuma pakai kunci utamanya doang. Terus ke belakangnya bisa kita lihat dia pakai dual suspensi. Buat pelak belakangnya dia pakai ukuran 17 inci. Jadi dia belang depan 18, eh depan 18, belakang 17. Ukuran barangnya itu 150 per 70. Dan kalau lihat sini kanannya ada kenal pot. Dan kirinya juga ada kenal pot nih. Jadi kenal potnya dia dua pipa gitu. Kanan dan kiri. Sementara buat lampu belakang biasa layar Royal Enfield. Selalu mengutamakan bulet-bulet karena kesan retronya. Jadi lampu remnya bulet. Lampu sainnya juga bulet. Nah buat mesinnya yang gue bilang tadi ya dia. Masih ada sirip-siripnya. Mengartikan dia belum berpendingin cairan. Jadi belum pakai radiator. Nah terus itu apaan bang yang depan bang? Nah yang depan itu bukan radiator. Yang depan itu adalah oil cooler atau OC biasanya anak-anak nyebutnya. Itu emang memberikan sirkulasi oli yang di dalam mesin ini misalnya panas. Olinya itu dia bakal ngalir ke depan. Buat didinginin lewat udara. Jadi belum pendingin cairan juga disebutnya. Tetap dibilangnya masih oil cooler atau pendingin udara. Nah mesinnya ini 648 cc-nya dua silinder segaris. Ya kan? Masih SOHC jadi dia belum DOHC juga. Tenaganya itu menghasilkan 47 horsepower. Dan TOWRC-nya itu sekitar 52,3 Nm. Jadi walaupun dia 650 cc-nya kelihatannya gede gitu ya. Mesinnya gede banget begini. Tapi tenaganya itu cuma terpaut 7 horsepower sama si Himalayan gitu. Himalayan kemarin kan 40 horsepower-an ya. Sekitar segitu. Nah ini 47 jadi cuma beda dikit. Bahkan kalau kita setarain sama motor 500 cc. Yang retro-retro juga ya. Kayak Rebel gitu. Dia tenaganya udah di atas 50 horsepower. Jadi ini emang lebih kecil sih gue rasa tenaganya. Sekarang kita coba duduk di atasnya. Nah ini posisi duduk gue. Tinggi gue sekitar 170 cm-an ya kan. Bisa dilihat sendiri langsung. Dia nggak terlalu tinggi posisi duduknya. Cuma emang motornya itu agak lebar. Ditambah ini ada dua pipa kenal pot nih. Di kanan-kiri. Jadi kaki gue tuh harus agak lebar. Ditambah lagi full step-nya juga. Posisi dia tuh ngalangin banget nih. Jadi kalau lu lagi riding kan kaki begini ya. Turun. Kalau lu nggak aware sama full step-nya ini celana lu bisa nyangkut. Nyangkut cuy ini. Jadi bikin kagok. Malah takutnya jatoh gitu. Dan gue juga cukup bingung nih. Karena yang gue bilang tadi. 650-nya RLM itu udah ada Continental GT. Ada Interceptor. Ada Super Meteor. Itu semuanya gaya board kendaraan beda semua. Dan ini kayak disatuin dari tiga motor itu. Kalau dibilang stangnya dia nggak racing. Tapi kita agak ke depan nih badannya buat menjangkau si stang. Bisa sih agak nyantai. Tapi duduk lu agak maju. Begini. Ini baru santai duduknya. Tapi kalau duduk yang moyang pas. Badannya tuh agak maju begini. Sementara tempat duduknya itu dia nyaman. Kayak Continental GT. Terus kalau mau dibilang full step-nya ini normal. Tapi dia agak maju. Nggak maju banget kayak Super Meteor. Kalau Super Meteor kan di depannya cruiser. Dia disini tapi. Biasanya tuh kalau motor-motor tuh disini nih full step-nya. Kalau motor naked gitu ya. Jadi agak ke belakang. Jadi antara perpaduan tiganya digabungin disini ya. Tadi gue bilang. Karena emang. Soalnya Enfield menciptakan motor ini buat di custom gitu ya. Jadinya. Ya jadi. Gado-gado deh campurin aja disini. Nah sekarang gimana soal impresi berkendaranya. Yang pertama gue naik motor ini dari tadi. Misalnya kayak tadi ya gini ya. Tadar samping. Terus gue naikin. Itu berat gitu ya. Walaupun nggak seberat si Himalayan ya. Karena mungkin Himalayan. Walaupun sesenya cuma 450. Tapi dia posisi. Center graffiti-nya tuh lebih tinggi daripada motor ini. Jadi. Dia tetap berasa berat banget. Walaupun 4,5. Nah ini juga sama. Walaupun dia lebih pendek. Tapi tetap berasa beratnya. Karena memang. Kalau Enfield tuh hampir semuanya tuh. Komponennya besi gitu. Ini tankinya full besi. Gede banget. Mesinnya gede ya kan. Ini masih plastik. Tapi belakang tuh. Oh ini besi juga. Ini besi ternyata. Bukan plastik. Jadi. Ini bikin motornya tuh jadi lebih berat gitu. Gue lupa spesifikasi bobotnya berapa. Mungkin bisa dilihat di. Lembar spesifikasinya. Tapi itu yang gue rasain. Begitu naik pertama kali di. Shotgun ini. Terus. Kalau soal. Riding position sih. Gue bilang nyaman lah ya. Gue walaupun. Agak maju dikit. Tapi nggak bungkuk banget. Nggak bikin punggung atau pinggang itu pegel. Dan. Handlingnya itu. Yang gue rasain tuh dia. Kaku gitu. Walaupun. Apa ya. Dia stabil gitu. Tapi kalau. Buat belok. Apalagi lu pertama kali naik motor ini. Rasanya tuh kaku gitu. Gue nggak tau. Karena profil ban yang terlalu tebel. Atau. Emang motor ini yang. Apa ya. Emang karakternya aja gitu. Itu rasanya kaku. Jadi kalau buat. Kita misalnya mau nikung gitu. Itu rasanya kayak. Kurang percaya diri gitu. Rasanya kayak. Aduh takut jatuh gitu. Padahal. Nggak. Terus. Buat kaki-kaki juga gue ngerasanya. Bukan yang terbaik lah ya. Gue udah pernah nyobain super meteor juga. Ada videonya bisa dilihat juga. Di Uzone. Di Brem. Itu rasanya lebih empuk gitu. Kaki depan kaki belakang tuh empuk. Nah ini kaki belakang empuk. Cuma kaki depannya tuh. Agak keras gitu bantingannya. Gue nggak tau. Atau emang ada kesalahan di komstir. Atau gimana. Cuma dia tuh kayak ada. Ngejeduknya gitu. Sampai ke bagian setang rasanya. Kayak gitu. Kalau di gini sih. Enak-enak aja noh. Main-main aja. Cuma yang gue rasain itu. Terus. Kalau dari segi tenaga. Ya kita nggak bisa ngarepin lah ya. Dari mesin. 650 cc yang masih. Peningin udara. Belum radiator juga. Yang mana kompresinya pasti rendah. Buat. Biar bisa bertahan lama gitu mesinnya. Tapi dengan. Tenaga yang kecil itu. Yang gue suka dari mesin ini adalah. Suaranya cuy. Kita dengerin dulu ya suaranya. Nah. Jadi. Ini kenapa standar ya. Masih kenapa standar. Tapi suaranya tuh. Bener-bener bulet. Yang bikin. Apa ya. Air gasem sih. Nggak cuma. Kita nggak. Takut. Ketilang polisi. Karena kenalpotnya yang. Nggak. Apa ya sebenarnya. Nggak terlalu kenceng ya. Jadi nggak bakal ketilang polisi. Tapi. Kita seneng gitu dengerinnya. Bulet. Enak. Padet. Jadi. Enak aja gitu. Lo nggak usah ribet-ribet ganti kenalpot. Tapi kalau ganti kenalpot. Mungkin lebih ngeblar lagi. Suaranya lebih enak lagi. Terus. Kalau dari segi tenaganya. Dipakai di jalan sih. Ya walaupun cuma 47 horsepower ya. Tetap oke-oke aja. Vario ya pakai ini sih rasanya ngebut-ngebut aja gitu. Tapi kalau dibandingin motor-motor lain gitu ya. Mungkin ada yang lebih kenceng gitu. Udah gue nyobain berapa moge. Itu emang. Ya jauh lah sama ini. Walaupun CC-nya 6,5 gitu udahan. Nah satu hal yang gue sempet bingung itu. Kenapa gue tiap maik motor Royal Enfield itu selalu. Ada bunyi di rem gitu. Padahal ini rem depan dah. Dari bybrake bisa dilihat. Walaupun belum monoblock ya. Masih radial. Kalipernya juga. Udah pake yang floating modelnya. Tapi dia. Apa ya. Berisik gitu. Jadi kalau kita nge-remp tuh ada bunyi. The cheat gitu. Padahal kampasnya juga gak habis. Jadi ini kampas masih tebel banget. Kalau gue cek. Masih tebel. Belakang juga masih tebel. Itu tuh gak. Apa ya. Bisik. Gak berisik banget sih. Cuma ada bunyi. Sisi-sisi-sisi-sisi. Apalagi kalau kita. Ngerempnya tuh dalam kecepatan pelan gitu. Kayak di komplek gitu kan. Pasti gak mungkin kenceng-kenceng. Itu. Adalah suara berde cheat-nya. Di belakang juga begitu. Dan anehnya rem belakang itu lebih pakem daripada rem depan. Jadi gue agak bingung juga nih. Konstruksinya gimana Pak. Emang ada kesalahan di perakitan atau kayak gimana. Itu dia tadi yang bisa kita bahas ya. Dari si Royal Enfield Shotgun 650 ini. Motor ini tuh dijual dengan harga mulai dari 237. Kayak yang warna ini nih. 237. Sampai 245. Untuk on route Jakarta. Nah warga ini tuh sebenarnya emang. Termasuk yang lebih murah lah ya. Daripada Super Meteor. Super Meteor tuh dibanderolnya 253. Sampai 255. Karena emang motor ini. Dibuat. Buat di custom gitu. Jadi kalau dari Royal Enfield tuh kayak gitu. Jadi mungkin emang. Harus dibuat lebih murah. Karena emang. Konsumen kalau emang mau custom. Harus ngeluarin budget lagi gitu kan. Dan. Walaupun dia yang lebih murah dari Super Meteor. Tapi kalau kita beli yang Continental GT. Atau yang Interceptor tuh. Dia lebih murah lagi. Karena emang itu lebih. Tua lah ya. Motornya udah keluar dari 2019. Dan. Panel meternya belum yang kayak gini. Jadi masih yang. Konvensional banget. Itu lebih murah di sekitar 230 jutaan. Jadi emang. Ya motor ini buat di custom aja sih menurut gue. Jadi gimana menurut lo. Berikan pendapat lo di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Channel Berm by Yuzun Indonesia. Untuk mengetahui video berikutnya. See you in the next video. Dadah. Sub indo by broth3rmax